Selamat datang di channel Koroteka WT Sinunomewa, channel yang berjaya di video-video tentang teman-teman jika tentang youtube dan juga SMJK kesulitan mencari channel saya, tulisasi Koroteka KKU, ROTAK, ANAT, KSUNJUR, channel saya, Diorita Nengakak, atas, mungkin bilang atas. Di video saya yang ke-2011 ini saya membuat video ini ya, perkiraan jumlah pelamar prioritas 1 P3K 2022 Jawa Tengah untuk guru BK ya, SMA, SMK gitu ya. Jadi ini saya buat rekapan secara manual, secara manual dari hasil tes tahap 2. Jadi kalau misalkan ada salah sedikit, harap dimaklumi gitu ya, karena ini manual, kita pakai mesin atau aplikasi gitu ya, kita pakai aplikasi manual. Nah, ini saya kelompokkan berdasarkan kabupatenya ya, walaupun secara keseluruhan nanti ada totalnya ini ya. Jadi rata-rata itu yang lulus passing grade 1 itu rata-rata sudah lulus ya, untuk yang passing grade 3 itu rata-rata masih banyak yang belum mengisi formasi gitu. Ini akan masuk ke prioritas 1. Nah, total yang masuk ke prioritas 1 ini ada sekitar 2 kota dia, nanti dicek ke sekitar 200-an kalau kita salah. Nah, tapi ini itu sebenarnya untuk guru BK itu sisa formasinya itu masih banyak. Saya rasa ini masih sisa gitu lah, apa namanya? Kalaupun semua yang lulus passing grade ini ya, yang masih prioritas 1 mengisi semua itu masih ada sisa. Jadi guru BK ini saya rasa kondisinya itu aman gitu ya, dibandingkan, kalau dibandingkan guru matematika sama guru bahasa Inggris itu yang sangat tidak aman gitu ya. Kalau untuk yang, ya ini guru BK, guru bahasa Jepang itu posisinya aman gitu. Yang sudah lulus passing grade, posisinya aman, nah ini ternyata totalnya ada 283 ya, totalnya 283 dan dari 283 pelamar prioritas 1 itu saya rasa akan bisa mengisi formasi. Jadi mungkin teman-teman daftar saja gitu ya, yang sudah lulus passing grade ini untuk yang guru beta. Karena kemungkinan akan lulus dan mengisi formasi gitu. Tapi entah nanti lah, penempatannya entah nanti jauh atau dekat, karena ini kan ruang lingkupnya kan Jawa Tengah gitu ya, Jawa Tengah itu jauh gitu ya. Sama seperti ini apa namanya? Jauh lah antar kabupaten itu jauh ya, kendal ke, misalkan kendal ke Demak itu aja sudah jauh ya. Kendal ke Demak kan lewat Semarang, kendal Semarang baru Demak, jauh. Nah apalagi kalau sampai Cilacap itu, wah itu jauhnya, kalau misalkan dari Semarang ke Cilacap aja itu sudah jauh. Apalagi kalau misalkan dari, mana ya, kalau misalkan dari Rembang ke Cilacap itu, wah itu jauhnya benar-benar sangat jauh gitu. Ini contoh ini Magelang, Magelang dari Semarang ke Magelang ini juga jauh ya, kalau lewat kabupaten Semarang, kemudian Salotigo, baru ke Magelang jauh juga. Jadi semoga teman-teman nanti yang lulus penempatannya sesuai dekatlah dengan lokasi rumah gitu ya, biar tidak terlalu repot gitu. Kalau terlalu jauh kan nanti ngontrak, gimana kalau yang sudah punya keluarga itu ya, yang repot juga. Kalau apalagi kalau misalkan anggota keluarganya itu juga jadi ASN juga, tapi di daerah lain gitu, itu yang berat itu juga. Kurang lebih demikian ya, video saya kali ini. Sekali lagi kalau ada salah-salah sedikit ya, satu-dua kesalahan, harap di malam ya. Kurang lebih demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, memberikan komentar positif sesuai-sesu video saya, atau untuk juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar-komentar subscribe, jangan komentar-komentar kunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan Youtube, dan jangan mengajak melakukan melanggar Youtube. Terima kasih sudah menonton video saya ini, sampai selesai.